Pukul 9 tadi, Sudari GA hadir. Dengan pemeriksaan Giselle hari ini bagaimana? Pukul 9 tadi, Sudari GA hadir. Ya, panggilan daripada penyidik kripsus Woldami Kerjaya. Kemudian secara dokter kol kesehatan kita lakukan pertama adalah pemeriksaan tensi. Kemudian alhamdulillah memang bagus. Kemudian pemeriksaan kesehatan, kesehatan luar juga bagus. Terakhir kita lakukan swab antigen. Dari hasil swab antigen, hasilnya adalah non-reactive, sehingga memang layak melakukan pemeriksaan. Sekarang ini yang bersangkutan sudah dilakukan pemeriksaan, sekitar pukul 10 tadi mulai pemeriksaan. Sampai nanti hasilnya seperti apa, kita tunggu saja nanti. Mungkin nanti akan ada sholat jumat, akan ada istilah sholat jumat. Pak, pemeriksaan kali ini masih untuk BAP kedua tersangka atau untuk BAP GA sendiri, Pak? Untuk GA sama MYD ya, tersangkut masalah video yang beredar di media sosial. Yang memang sudah dianggung ya, lewat tersangkutan. Dan kemarin sudah kita naikkan statusnya dari saksi impian tersangka. Sekarang ini, saudari GA memberi panggilan kita buat tersangkutan tersangka. Ya, Pak, pengaruh nggak sih melentukan ditahannya kedua tersangka GA dan MYD, Pak? Nanti kita lihat bagaimana hasil pemeriksaan dan juga analisa daripada penyidik sendiri, karena itu adalah kewenangan penyidik. Nantinya ditahan atau tidak ditahan, itu adalah kewenangan dari penyidik.